Cara reset HP Vivo Y21 dengan model V2111 Jadi Vivo Y21 modelnya V2111 Terkunci layar seperti ini bisa pin, sandi, pola, atau lain-lain Bisa kita reset dengan cara seperti yang akan gue jelaskan di video ini Oke, let's bikin, mari kita mulai Pertama kita matikan daya HP Vivo Y21-nya Dengan cara menekan tombol power lalu pilih matikan daya Dan tunggu sampai HP Vivo Y21-nya benar-benar mati Oke, disini HP Vivo Y21-nya udah benar-benar mati Kita tunggu sampai ininya hilang Nah, udah hilang Kita tekan dan tahan tombol volume down Eh, nggak salah, volume up ya Tekan dan tahan tombol volume up dan power secara bersamaan Tekan dan tahan tombol volume up dan power secara bersamaan Sampai muncul Facebook mode Lalu kita pilih recovery mode dengan menekan tombol volume down Lalu tekan tombol power sampai reboot lagi ke recovery mode Oke, disini HP Vivo Y21 model V2111-nya Akan masuk ke recovery mode Dan kita tunggu sampai loading-nya selesai Oke, disini udah masuk ke recovery mode Selanjutnya kita pilih clear data Lalu kita pilih clear all data Lalu kita klik OK Dan tunggu sampai proses clear-nya selesai Oke, disini proses clear-nya udah selesai Kita klik return Lalu kita clear change Kita klik OK Lalu proses clear change-nya selesai Kita klik lagi return Kita klik tombol kembali Kita klik lagi tombol kembali Sampai masuk ke tampilan recovery seperti ini Lalu kita klik tombol restart Kita klik OK Dan HP Vivo Y21 dengan model V2111-nya akan merestart dan masuk ke tampilan awal Oke, jingan Jadi seperti yang elu tahu Sebelum proses reset tadi HP Vivo Y21-nya itu terkunci pin ya Jadi di layarnya itu ada terkunci pin Jadi setelah reset dengan cara ini Kunci layar pin-nya akan hilang Oke, jingan Disini kunci layarnya udah hilang Dan kalian tinggal setting sesuai kebutuhan Dan nggak ada layar kuncinya lagi Kalau misalkan disini ada logo pemboknya Itu berarti kalian harus verifikasi akun Google Dan kalau misalkan kalian nggak tahu akun Google-nya Kalian bisa cek aja tutorialnya ada di deskripsi Atau di komentar pin-nya Oke, sekian Sampai jumpa